Kasus pelecehan anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Pelaku berinisial IM, 48 tahun, warga Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas. Ia melecehkan tiga bocah di bawah umur dengan modus pengusiran roh halus. Atas tindakannya tersebut, IM kini telah ditangkap anggota Satires Krim Polaris Musi Rawas untuk dimitai pertanggung jawabannya. Kasus ini berawal dari laporan salah seorang korban berinisial HH, 14 tahun, yang merupakan seorang pelajar putri asal Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas. Dikutip dari tribun sumsel.com, HH menyebut kejadian tersebut. Terjadi pada bulan September 2021, sekirap pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu tersangka meminta korban untuk mengerok dan memijatnya di dalam kamar rumah tersangka. Saat itu tersangka mengatakan kepada korban, ada makhluk halus yang mengganggu korban. Selanjutnya, wajah korban diolesi minyak dan leher korban ditempeli keris. Tersangka kemudian melancarkan aksi bejatnya tersebut kepada korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami trauma. Selanjutnya, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan proses hukum. Ke Polres Musi Rawas AKBP Efran Nedi melalui Kasat Reskrim AKP Deddy Rahmat Hidayat mengatakan, tidak hanya korban berisual HH yang melaporkan tindak asusila tersebut. Bahkan ada dua korban lainnya yang juga melapor mengalami kejadian serupa. Atas laporan tersebut, pihaknya kemudian melakukan visum terhadap korban di RSUD Muara Beliti dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Penyidik juga melakukan gelar perkara terhadap kasus yang dilaporkan tersebut. Setelah itu, pihak kepolisan melakukan penangkapan terhadap pelaku pada selasa 16 November 2021 sore. Pelaku kemudian dibawa ke Satres Krim Polres Musi Rawas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News.